Di Youtube sekarang udah bisa upload stories kayak di Instagram. Nah, penasaran gak sih? Gimana caranya? Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Selamat datang di Kamu Juga Bisa. Kali ini bareng aku Yudhistira. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas fitur terbaru dari Youtube, yaitu fitur Youtube Stories. Fitur Youtube Stories itu fitur apa sih? Nah, fitur Youtube Stories mirip banget dengan fitur yang ada di Instagram. Instagram Stories, bedanya ini ada di Youtube. Fitur Youtube Stories membolehkan para kreator untuk mengupload foto dan video berdurasi pendek yang akan bertahan hanya beberapa waktu. Pengen tahu gimana detailnya? Ayo kita bahas sama-sama. Apa sih fitur Youtube Stories? Nah, ini nih. Ada tulisannya Stories di sini. Kalau kita klik, kalau kita klik tuh muncul tuh stories dari para kreator yang udah kita follow atau lagi direkomendasiin oleh Youtube. Ini udah ada beberapa kreator yang udah nyobain fitur Stories. Nah, gimana sih caranya untuk mengupload Stories di Youtube? Nah, pertama sebelumnya kita lihat nih, ini tab Stories itu ada di mana sih? Itu ada di sebelahnya channel di antara tab channel dan tab community. Nah, ini ada Stories pertama kita, kamu juga bisa. Kita posting wallpaper, kamu juga bisa. Nah, ini yang kedua, kita pengumuman. Kalau kita bakalan bikin gimana sih? Apa sih caranya bikin video atau foto Stories di Youtube? Nah, gimana cara menguploadnya? Itu pertama kita perlu pencet tombol ini, pencet tombol plus yang ada di atas. Nah, di situ ada banyak opsi, ada video, ada live, ada story, dan post. Yang paling baru adalah fitur Story ini. Nah, itu tinggal kita pencet aja, Story. Nah, dari sini tuh, terus muncul kayak sama seperti yang ada di Instagram Story. Itu kita bisa pencet satu kali untuk ngefoto. Atau kita bisa tahan tombolnya untuk merekam video. Nah, untuk contoh, kita pakai foto aja. Kita foto bunga ini buat Stories kita. Kita foto. Nah, kita itu bisa ganti filter-filternya. Ada filter-filter keren dari YouTube Stories. Ini jadi kayak, wah keren nih. Jadi kayak serem gitu kan. Nah, ini udah jadi mirip sketch. Nah, kita pakai yang normal aja. Terus kita juga bisa nambahin tulisan tuh. Kita misal nambahin tulisan, kamu juga, kamu juga bisa. Kita bisa ganti warnanya. Nah, warnanya. Kita bisa gesar, kecilin ukurannya. Atau kita bisa juga ganti font-nya. Misal klasik, ada light, ada heavy, ada marker. Nah, kamu juga bisa tuh font-nya kayaknya lebih mirip marker ini. Nah, terus kita juga bisa nambahin stiker yang udah disediain oleh YouTube. Tuh banyak banget tuh. Stickernya ada rewind, ada 12, behind the scene. Tuh bisa dicek sendiri. Banyak banget pilihan stikernya. Nah, kita pakai YouTube fanfest. Terus kita tambahin juga. Kita juga bisa nambahin emoji di sini. Nah, kayak gitu. Jadi, fitur YouTube Stories tuh ternyata banyak banget dan keren banget. Kita juga bisa nge-save videonya. Terus kita bisa juga langsung post. Jadi, hampir mirip sama fitur Stories Instagram. Selain kita bisa nge-foto atau nge-rekam video, kita juga bisa nge-upload foto atau video yang udah ada di handphone kita. Misal kita mau nge-upload video foto Zepeto kita ya. Nah, ini foto Zepeto kita. Sama, kita bisa nambahin stiker. Kita bisa nambahin tulisan. Juga bisa ganti filter fotonya. Atau video juga bisa. Nah, yang menarik dari fitur YouTube Stories ini. Misal, ini Stories pertama kita kan ya. Itu kita bisa ninggalin komen. Teman-teman semua bisa ninggalin komen di sini. Bedanya channelku, channel kamu juga bisa. Channel kami itu nggak bisa bales komen kalian pakai teks. Jadi, kami cuma bisa bales komennya itu pakai foto atau video. Dan kami cuma bisa nge-like atau nge-love komen kalian. Nah, misal kita mau bales komen keren ini ya. Kita klik reply on story. Nah, jadi muncul kayak gini nih. Atau kita ganti angle-nya. Nah, kita bisa rekam video. Kita bisa rekam video untuk nge-bales komennya. Jadi, atau kita bisa foto yang ada di depan kita. Atau foto-foto gini. Jadi, ini salah satu yang unik sih kalau menurut aku di fitur YouTube Stories ini. Bales komennya harus pakai foto atau video. Nah, gimana? Menarik kan fitur YouTube Stories? Tapi, yang perlu diperhatikan adalah fitur YouTube Stories masih dalam tahap beta. Jadi, hanya beberapa channel yang punya subscriber lebih dari 10 ribu yang diberi kesempatan oleh YouTube untuk menggunakan fitur tersebut. Nah, buat beberapa teman-teman yang baru saja mencapai akas 10 ribu mungkin baru bisa menggunakan fitur YouTube Stories setelah beberapa waktu. Tapi, jangan takut atau jangan kecewa. Mungkin, fitur YouTube Stories di masa depan bisa digunakan oleh semua channel atau semua pengguna YouTube. Nah, pastikan teman-teman ngecek YouTube Stories dari channel kamu juga bisa. Dan, terima kasih juga buat teman-teman yang udah like dan share video ini ke teman-teman yang lain. Buat teman-teman yang gak mau ketinggalan konten-konten keren kita lainnya, jangan lupa untuk subscribe dan pencet tombol bell yang ada di sampingnya. Terus bersemangat, terus berkarya. Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Buat teman-teman yang mau nonton video-video keren kita lainnya, bisa banget tuh klik video-video yang ada di sebelah. Dan, buat kalian yang belum subscribe channel kamu juga bisa, pastikan untuk pencet logo yang ada di atas untuk biar gak ketinggalan video-video keren kita lainnya.